selamat menikmati dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari A jadi kalau kita lihat di sini bahwa A dan B itu semua merupakan bilangan asli ya jadi bilangan A asli dan dia pasti positif tidak mungkin negatif dan pasti B nya itu pasti lebih besar dari A seperti itu dan dibilang lagi jika A dan B bilangan real dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari A dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 8AB maka berapakah nilai A min B per A plus B jadi kita disuruh mencari berapa nilai perbandingan antara A min B dan A plus B jadi kita langsung saja ya saya akan tuliskan dulu apa yang ditanyakan yaitu A min B per A plus B dan di sini saya akan memutuskan untuk mencari hasil kuadratnya dulu jadi disini saya akan kuadratkan ya kuadratkan sehingga kalau kita kuadratkan apa yang ditanyakan itu kita akan dapat jadinya A min B dikuadratkan per A plus B dikuadratkan karena seperti yang kalian tahu bahwa anggapkan misalkan 1 per 2 dikuadratkan berarti itu sama saja artinya dengan 1 kuadrat per 2 kuadrat jadi dapatkan 1 per 4 nah hal ini juga berlaku sama jadi A min B per A plus B dipangkatkan 2 itu artinya A min B pangkat 2 per A plus B pangkat 2 dan kita akan kuadratkan dulu baik pembelang maupun penyebutnya seperti yang kalian sudah ketahui bahwa kalau kita mengalihkan A min B dengan A min B makanya jadinya A min B pangkat 2 ya jadi akan jadinya A kuadrat min AB min AB plus B kuadrat kali pelangi seperti biasa ya A kali A, A kali min B, min B kali A, dan min B kali min B sehingga kita dapat hasilnya itu adalah A kuadrat A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat atau saya kelompokkan A kuadrat dan B kuadratnya dia akan menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 2 AB kita akan ubah ke dalam bentuk seperti itu sehingga kita dapat A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 AB oke lalu setelah itu untuk yang A plus B juga sama A plus B dikuadratkan itu berarti artinya sama saja dengan A plus B dikali dengan A plus B dan hasilnya akan menjadi seperti ini dia dia akan menjadi A plus B dikali dengan A plus B kalian yang sudah belajar tentang persamaan kuadrat pasti sudah tahu akan hal ini ya jadi A plus B dikali A plus B itu hasilnya akan menjadi A kuadrat plus AB plus AB plus AB plus B kuadrat sama seperti tadi itu kita kali pelangi A kali A A kali B B kali A dan B kali B sehingga kita dapat hasilnya itu adalah A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat atau kalau kita kelompokkan A kuadrat plus B kuadratnya itu sama dengan jadinya kita dapat A kuadrat plus B kuadrat plus 2 AB dan kita akan ubah penyebutnya menjadi bentuk seperti ini sehingga kita dapat hasilnya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2 AB per A kuadrat plus B kuadrat plus 2 AB dan yang sudah diketahui di soal kita lihat bahwa A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 8 AB sehingga kita bisa mengusulitusikan A kuadrat plus B kuadrat baik di pembilang maupun di penyebut jadi A kuadrat plus B kuadrat disini ya A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 8 AB jadi kita bisa tulis 8 AB min 2 AB ya kan min 2 AB nya tetap ya untuk yang dipenyebut juga sama A kuadrat plus B kuadratnya diganti dengan 8 AB jadi 8 AB plus 2 AB jadi plus 2 AB di penyebut ditetapkan saja dan ini jadinya kita dapat variable baru yaitu AB jadi kita tinggal mengurangkan koeficiennya saja jadi 8 AB dikurangi dengan 2 AB itu sama dengan 6 AB 8 kurang 2 ya dan 8 AB ditambah 2 AB itu sama dengan 10 AB oke karena AB sama-sama AB kita gak ada unsur penjublahan lagi jadi ini bisa dicoret dan hasilnya itu adalah kita bisa lihat disini saya akan hapus saja semuanya tadi sudah kita coret AB nya baik di pembelang maupun penyebut jadi kita dapat bahwa hasil dari A min B per A plus B kuadrat itu sama dengan 6 per 10 atau kalau kita sama-sama sederhanakan penyebut ini sama-sama sederhanakan pecahan ini kita bagi 2 itu dapatnya jadi 3 per 5 kayak gitu cuma ini belum jawabannya karena kalau kita lihat yang ditanya adalah A min B per A plus B A min B per A plus B yang kita dapatkan baru A min B per A plus B dikuadratkan jadi kita harus akarkan A min B per A plus B kuadrat untuk mendapatkan A min B per A plus B dan A min B plus A per B kuadrat tadi kita sudah dapat 3 per 5 ya jadi itu sama saja dengan akar 3 per 5 untuk akarnya juga sama seperti tadi seperti kayak perpangkatan jadi kalau akar 3 per 5 itu berarti sama saja dengan akar 3 per akar 5 jadi itu sama saja dengan akar 3 per akar 5 oke nah kalau misalnya ada pembilang ada bentuk akar di penyebut kita harus rasionalkan dulu ya sebelum kita mendapatkan hasilnya yang benar jadi kalau kita rasionalkan kita harus sekalikan dengan sekawan dari penyebutnya yaitu akar 5 akar 5 per akar 5 jadi kita dapat atasnya akar 3 kali akar 5 itu adalah akar 15 dan akar 5 kali akar 5 itu sama dengan 5 jadi kita dapat akar 15 per 5 atau 1 per 5 akar 15 kalau kita lihat jawabannya itu itu adalah B jadi hasil A min B per A plus B itu sama dengan 1 per 5 akar 15 baik, terima kasih banyak kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan apabila kalian memiliki soal atau pertanyaan yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga silahkan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami disana tertera email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke email tersebut terima kasih selamat menikmati